Al-khauf yang kasm ila thalathati aqsam Rasa takut terbagi menjadi tiga macam Al-awwal khauf min Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini merupakan sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Menjadikan rasa takut ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Ini merupakan syirik besar Sebagai contoh orang yang takut kepada jin dan juga kepada para penghuni kuburan Terus kemudian menyembah mereka kepada selain Allah Ada rasa takut yang sifatnya wajar Seperti takut dari pencuri, takut dari seekor singa Takut dari seekor ular dan dan seterusnya Yang ketiga macam yang ketiga dari rasa takut adalah takut yang hukumnya haram Sebagai contoh seorang anak takut kepada bapaknya Di dalam permasalahan kemaksiatan kepada Allah Artinya dia menerati bapaknya karena takut Padahal yang ditaati adalah sebuah kemaksiatan Karena Nabi SAW bersabda Tidak ada ketaatan kepada makhluk Tidak ada Tidak ada Terpenting adalah bagian yang pertama Kita hanya cukup takut kepada Allah Dan jika rasa takut ini kita berikan kepada selain Allah Maka telah terjatuh ke dalam kesyirikan